Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Di tengah isu PKS dan PKB akan menarik dukungan Anies Baswedan masih percaya. Semua partai akan bekerjasama dan menjaga aspirasi rakyat untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Sebelumnya PKS menyebut Anies sudah melewati batas waktu mencari dukungan tambahan untuk maju di Pilgub Jakarta. Anies Baswedan merespon sinyal PKS yang membuka peluang mengusung Rituan Kamil di Pilgub Jakarta. Ia meyakini semua pihak masih mencari jalan keluar yang terbaik. Sebelumnya PKS disebut berpeluang untuk bergabung dengan Kim Plus di Pilkada Jakarta. Pasalnya hingga waktu 40 hari, Anies tak kunjung mendapat dukungan tambahan di Jakarta. Sejauh ini kalau kita perhatikan DPW-DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Ini adalah tentang Jakarta. Kita ingin Jakarta lebih modern, kita ingin Jakarta lebih maju, kita ingin Jakarta menjadi kota global. Dan kota yang mengayomi semua. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyatakan, PAN terbuka apabila PKS bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus untuk bekerja sama di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Meski komunikasi sudah dibangun dengan parpol-parpol di luar Kim. Edi menyebut, bergabung atau tidaknya PKS ke Kim Plus akan diputuskan secara bersama-sama. Kim Plus itu, siapapun partainya, apakah tambahannya itu melibatkan partai-partai luar Kim seperti Nasdem, PKB, atau PKS, tentu itu merupakan tambahan vitamin untuk kita. Terutama menghadapi Pilkada di tempat-tempat yang strategis. Tentu komunikasi politik tentu sudah dibangun. Agar kita bisa bersama-sama, Kim Plus itu, untuk mengusung pasangan calon yang sama di Pilgub Jakarta maupun di Jawa Barat. Tanda-tanda Anis akan ditinggalkan PKS semakin terang. Pasalnya, sejak 25 Juni PKS menugaskan Anis mencari kawan koalisi untuk mendukung pasangan Anis Sohibul hingga 4 Agustus, atau 40 hari tengah waktu yang diberikan PKS, tak ada partai yang berminat mendukung pasangan ini. Kenyataan ini membuat PKS mulai membuka komunikasi dengan partai dari koalisi Kim. Pasangan Anis Sohibul Iman itu, kita memiliki term and condition yang kami sampaikan tadi hingga 4 Agustus yang lalu. Sehingga proses di sini, kita sekarang mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang lainnya, termasuk dengan Kim, kita buka komunikasinya. Karena tentu setelah 40 hari proses negosiasi, proses komunikasi politik itu tidak berprogres, tidak mendapatkan kejelasan, maka itu akan menimbulkan ketidakpastian terkait pasangan ini. Dan tentu DPP-PKS akan mengkaji prospek bagaimana ke depan pasangan ini akankah berlayak atau tidak. Di sisi lain, DPP-PKB menilai dukungan DPW-PKB Jakarta terhadap Anis harus kembali dipertimbangkan. Waketum PKB Jazilul Fawait akui, adanya Sohibul Iman sebagai wakil Anis tak dapat persetujuan DPP-PKB. Jazilul pun membantah jika tawaran untuk PKB berkabung ke Kim Plus sebagai upaya untuk menjengal Anis. Ketika EKS misalkan mengusulkan Pak Sohibul Iman, beberapa teman dari DPP-PKB juga keberatan. Ini kan belum ada, Kim Plus juga belum ada kan, baru hacana, apalagi menjengal. Koalisi Kim Plus saja belum ada dan belum duduk bersama, apalagi tuduhan menjengal atau apa. Adanya kebuntuan Anis mendapat tiket ke Pilgub Jakarta, menurut pengamat kini bertumbuh pada kemampuan Anis mencari titik tengah antara PKS dan PDIP yang paling memungkinkan untuk berkoalisi di Jakarta. Soal cross kepentingan, posisi cawagupnya, kita tahu PKS Sintia sejak awal sudah memasang nama Sohibul Iman, itu apa mungkin PD Perjuangan ingin mengalah? Tidak ada figur, padahal PD Perjuangan juga partai yang kuat di Jakarta, tidak ada figur itu. Sementara Anis Waswedan tidak bisa merepensasikan PD Perjuangan atau nama-nama yang lainnya. Artinya persilangan kepentingan ini menjadi tantangan bagi Anis Waswedan untuk melakukan semacam mengambil titik tengah, mengagregasi semua kepentingan partai-partai yang saya sebutkan tadi. Dan apakah mungkin PKS bersedia melakukan renegosiasi terhadap posisi Sohibul Iman tadi? Gencarnya koalisi KIM merangkul partai-partai di luar KIM, menimbulkan spekulasi Pilkada Jakarta akan melawan kota kosong. Namun politisi PDIP yang juga mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, tak yakin KIM Plus berani melawan kota kosong. Menurut AHOK, akan ada lawan independen untuk melawan paslon dari KIM. Kalau KIM Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kota kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Maka yang akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Hingga kini, koalisi KIM baru mengumumkan nama Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jakarta. Sementara posisi wakil masih belum jelas. Meski santer, nama Kaisang Pangarap yang akan disandingkan dengan Ridwan Kamil. Tim Liputan, Kompas TV Tenggat waktu yang diberikan PKS bagi Anis untuk mencari kawan koalisi mengusung Anis Sohibul di Pilgub Jakarta, sudah habis. PKS pun akui, sudah menjalin komunikasi dengan pihak luar termasuk KIM Plus. Benarkah PKS kini membuka peluang meninggalkan Anis Baswedan untuk gabung ke kualisi KIM yang memiliki calon tunggal mendukung Ridwan Kamil di Jakarta? Kita akan bahas bersama juru bicara PKS, sudah ada Pimpin Sopian, lalu juga sudah ada juru bicara Anis Baswedan, Laude Basir, serta Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat petang Mas Toto, Bang Laude dan juga Mas Pimpin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Sintia. Ya selamat sore, Assalamualaikum. Mas Pimpin, ini kan kemarin juru bicara PKS, M. Holid juga sudah bicara di Kompas Petang, akan mengambil langkah komunikasi dengan KIM Plus. Jadi, sudah adakah waktu yang pasti PKS gabung ke KIM Plus? Dan saya juga mencoba mengkonfirmasi nih, apakah betul nanti pukul 18.30 pimpinan PKS akan bertemu dengan Prabowo di Kertanegara? Baik, yang pertama kami harus sampaikan bahwa 40 hari adalah memang waktu yang sudah kami sampaikan, tanggal 4 Agustus kemarin, bahwa Mas Anies Baswedan diberi kesempatan untuk menggenapi kursi dari 18 kursi yang kami memiliki di DPRD DKI dan cukup nama 4 saja. Ihtiar sudah dilakukan, konsolidasi internal PKS sudah dilakukan, komunikasi politik Presiden PKS, ini khusus ya. Mas Anies, kita komunikasi ke Nasdem, PKB, Perindo, bahkan ke PSI untuk menawarkan pasangan ini. Kepada Nasdem, kami alhamdulillah sebetulnya di awal, kami ingat betul waktu itu mendapatkan respon positif, tetapi di akhir ketika kami mendengarkan informasi di media dan kemudian kita konfirmasi bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan, bahwa ada kemungkinan baik Nasdem maupun PKB tidak akan mendukung Mas Anies, sehingga kami harus mempertimbangkan opsi yang lain. Opsi yang lain itu ada dua hal, yang pertama adalah memperpanjang masa waktu Mas Anies untuk menggenapi mencari pasangan, koalisi. Tiket menjadi 22 kursi DPRD, atau yang kedua mencari opsi lain. Jadi opsi itu ada kedua, dua hal itu yang sampai saat ini kita lakukan. Nah yang kedua terkait dengan kunjungan rencana ada silaturahim, saya kurang tahu pastinya, tetapi kalau itu benar maka itu adalah dalam rangka silaturahim kebangsaan. Ada informasi terkait bergabung dengan Kim mungkin untuk pertemuan nanti malam 18.30 dengan Prabowo Subianto? Di PKS, keputusan untuk bergabung dalam koalisi atau di luar oposisi itu adalah haranahnya Musyawarah Majisuro. 99 anggota Majisuro yang akan memutuskan apakah PKS akan masuk dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Sampai saat ini keputusan itu belum ada, sehingga kami harus sampaikan kalaupun ada pertemuan itu hanya silaturahim biasa saja atau silaturahim kebangsaan yang biasa dilakukan oleh Presiden PKS, Haji Ahmad Sheikh. Baik, Bang Lode, PKS bisa dikatakan sangat identik dengan Anies. Kalau sampai Anies ditinggalkan, apa yang akan dilakukan? Adakah strategi lain? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sudah disampaikan secara resmi oleh partai-partai terhadap Pak Anies. Pertama, PKB, kemudian PKS, juga Anas Den. Yang kedua, terkait yang Mbak tanyakan tadi, sampai saat ini saya tidak punya rujukan yang cukup untuk menjadi alasan, lalu kemudian harus menyatakan bahwa PKS meninggalkan Mas Anies. Apa yang disampaikan oleh Mas Pimpin tadi, pertanyaannya juga kemudian, misalkan kalau ada tenggang waktu, ya kami dari pihak Mas Anies juga bisa bertanya balik, misalkan terkait tenggang waktu itu, kapan disampaikan? di forum resmi apa, melalui surat atau lisankah, itu kan nampaknya perlu kita telusuri. Nanti kami juga coba akan cek ke Mas Anies Baswedan. Kenapa ini menjadi penting? Karena apa yang menjadi perbincangan hari ini, ya itu kan semua rujukannya jelas. Sampai pada hari ini, kami sangat percaya akan kesulitan partai-partai yang mendukung Mas Anies, karena itu dibuktikan dengan penyampaian secara resmi. Ya, PKS misalkan oleh Presiden PKS sendiri. PKB kemudian dalam prosesnya, itu sedang berlangsung dan disampaikan oleh Ketua DPW-nya secara resmi. Pun demikian oleh Partai Nasdem. Sehingga penting bagi kita, apa yang disampaikan oleh Kang Pimpin tadi, itu perlu diperjelas. Itu dalam forum apa, resminya seperti apa, apakah surat resmi atau lisan, isinya apa secara jelas. Sehingga dengan rujukan, ini menjadi palit untuk kita diskusikan lebih lanjut. Itu, Mbak. Baik, Mas Toto, kalau dilihat dari... Tolong saya dulu untuk mengkonfirmasi. Gimana? Saya ingin dapat hak jawab untuk Bang Laude, ya. Ya. Jadi kami harus sampaikan bahwa sebelum tanggal 4, sehingga saya akhir Juni, ya. Akhir Juli. Akhir Juli, Pak Syaihu berkunjung langsung ke rumahnya Pak Aris Baswedan menyampaikan ini. Jadi sebetulnya, dua tahap yang kami lakukan. Yang pertama adalah memang akhir Juli itu kami sampaikan bahwa seingat saya tanggal 20-an ya, Pak Presiden PKS berkunjung ke rumah Pak Aris dan langsung dan menyampaikan tenggap itu akhir Juli. Kemudian, karena akhir Juli tidak ada, kemudian diperpanjang sampai 4 Agustus. Oke. Ketika 4 Agustus itu tidak terjadi, maka kami memulai untuk opsi yang lain. Oke. Di lanteng datu waktu ini dibuat secara tertulis atau hanya lisan, sih, Mas Pimpin? Ya, tentu yang datang langsung Presiden PKS. Jadi tentu ini langsung secara lisan pimpinan PKS yang datang secara langsung, seingat saya dua kali, ya. Langsung mengunjungi Mas Anies Baswedan. Begitu hormatnya PKS kepada Mas Anies Baswedan, kami sebetulnya, karena apa? Kami sangat berharap bahwa Mas Anies bisa menjadi calon gubernur yang akan diusung oleh PKS. Oke. Mas Toto, kalau melihat aliran gerakan politik ini kan masih cair. Nah, prediksi Anda ataupun perspektif Anda, apakah kesulitan dari parpol-parpol yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan masih bisa tetap terjaga? Ya, di sini kan bisa muncul dua perspektif, ya. Perspektif pertama adalah memang ada niatan tulus dari partai-partai yang memang mendukung Anies pada saat Pilpres, istikomah untuk kemudian mendukungnya kembali di dalam Pilgub DKI. Dan sudah dinyatakan dukungan DPP-PKB, NASDEM, bahkan di DPP-nya, begitu pula oleh PKS. Dan kemudian karena sebuah konfigurasi politik baru, mereka kemudian harus menarik diri. Kira-kira gitu. Itu perspektif pertama. Atau ada juga loh analisis atau perspektif yang mengatakan bahwa dari awal memang niatan memajukan Anies ini belum tentu dilakukan sepenuh hati. Tapi dilakukan di panggung depan dalam konteks untuk menaikkan bargaining position supaya kemudian bisa masuk ke dalam koalisi Prabowo-Gibran. Dan kalau kita lihat misalnya ini jadi menarik sebelum saya bicara PKS ya, misalnya terkait NASDEM, memang menjadi menarik. Sebelum menyatakan dukungan kepada Mas Anies, Suriapalo itu sudah mengunjungi kereta negara. Dan menyatakan niat untuk masuk ke dalam koalisi Prabowo-Gibran. Lalu diikuti oleh dukungan terhadap Anies. Dari situ kan terlihat hal yang tidak sinkron begitu. Lalu kemudian ujungnya ada kemungkinan mereka menarik kembali. Begitu pula kalau kita lihat PKS misalnya jadi menarik. Pertanyaan memberikan tengah waktu 40 hari, harus kemudian dengan sohibul iman. Kenapa persyarat seperti itu misalnya tidak diberlakukan ketika Mas Anies dulu maju sebagai capres, wakilnya PKB lho. Ternyata kok PKS lebih ikhlas misalnya ya. Ini kalau kita bicara logika, ada hal-hal yang menurut saya nalar publik juga akan bertanya-tanya. Terutama pendukung Mas Anies. Kalau saya melihat sih, kan ini PKS tidak kemudian menarik, bukan menarik ya, mungkin menarik sendirian. Tadi Kang Pipin sudah mengatakan ada indikasi PKB dengan NASDEM mungkin mundur. Kalau dilihat dalam konteks yang lebih besar seperti ini, saya melihat sederhana aja kok. Pilkada kali ini sepertinya memang tidak berdiri independen. Ada yang sepertinya ingin mengintervensi kedaulatan partai untuk bisa sepenuhnya mencalonkan sosok terbaik dengan barter-barter politik yang lain. Apa sih? Jabatan Menteri. Karena kita tahu ini pertama kalinya Pilkada ada dalam satu periode waktu bersamaan dengan momen Pilpres. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa yang membuat PKS tergoda adalah jabatan Menteri? Kalau saya melihat, kalau kita baca dari konstelasi kekuasaan seperti itu. Cynthia, ini kan bisa kita lihat mirip dengan mengalahnya Golkar dalam Pilkada di Jabar. Kalau kita hitung masuk akal nggak nih? RK hampir pasti menang menurut survei. Dia juga mantan incumbent di Jabar. Lalu kemudian tiba-tiba Golkar mencalonkan dia di Jakarta. Di sisi lain, Golkar kemudian terpaksa harus memajukan kader yang dianggap mantan kader yang sekarang dianggap berhianat karena pindah ke Gerindra. Buat saya itu tidak masuk akal dalam logika pengambilan keputusan sebuah partai. Tapi artinya kan ada sebuah pola yang tidak hanya terjadi di Jakarta. Bagaimana ada partai-partai yang kemudian harus mengalah dari pilihan terbaiknya. Dan sulit buat kita untuk tidak mengkaitkan itu dengan masalah jabatan Menteri yang mungkin ditawarkan dalam konteks pembentukan pemerintahan Oktober mendatang. Mas Pimpin, benar tidak sih ada tawaran ataupun tergoda dengan kursi di kabinet sehingga mengorbankan dalam bahasa lain sehingga PKS bersedia bergabung dengan KMPLAS? Yang pertama kami harus sampaikan bahwa kami ingin Pak Anies Baswedani berlayak. Ihtiar kami sudah 40 hari, kami lakukan. Terus kemudian kami melihat bahwa ada ketika ini, kami sampai bertanya ya beberapa kali gitu ya. Kami berusaha untuk berkomunikasi dengan pimpinan partai yang lain ya ketika. Maka ini serius nggak? PKS sampai saat ini mungkin satu-satunya yang sudah mengeluarkan SK Anies Sohibul Iman. Jadi itu sebetulnya poin paling tinggi di sebuah partai ketika SK itu sudah dikeluarkan. Tetapi ketika selama 40 hari ini tidak ada kejelasan bahwa bahkan ya kami mengajak duduk bareng supaya oke kalau misalnya menolak Pak Sohibul Iman siapa gitu ya. Dan pada titik itu solusi-solusi yang kita cari nampaknya tidak ada maka yang kami lakukan sekali lagi adalah dua opsinya. Kami berpanjang atau ada opsi lain yang sedang kami kaji untuk dipertimbangkan oleh pimpinan PKS. Oke Mas Pimpin, sebut saja sumpahnya tenggat waktu tidak diperpanjang. Apakah grassroots dari PKS sudah setuju untuk PKS meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Kim Plus? PKS ini adalah partai kader yang paham betul bahwa pengambilan keputusan itu dimulai dari bawah ke atas. Jadi bukan dari atas ke bawah. Jadi komunikasi itu dijalankan. Kami selalu menyiapkan plan A dan plan B. Plan A kami akan usahakan semaksimal mungkin ketika plan A ini terjadi maka kita siapkan plan B. Kami ini belajar dari kasus-kasus pilkada sebelumnya. Keputusan politik ketika orang partai lain merasa tidak bisa mengambil keputusan. Maka kami kan partai yang otonom yang bisa mengambil keputusan itu. Kami sangat menghargai berharap amanah dari masyarakat Jakarta. Kami akan tunaikan sepenuhnya. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada kotak kosong. Kami khawatir nanti misalnya ada hanya calon independen yang ada melawan kotak kosong. Atau misalnya bisa jadi hanya ada satu calon yang sehingga demokrasi tidak sehat. Sekali lagi kami ikhtiar yang terbaik. 40 hari mungkin nanti plus ada tambahan yang akan diberikan kepada Mas Anies atau opsi lain yang kami akan pelajari. Opsi lainnya apa? Yang sejauh ini paling banyak disetujui oleh para kader? Ya so far sebetulnya yang penting bagi kader adalah bahwa ada kader PKS yang akan maju menjadi calon keberunan atau calon wakil. Kami tangkap. Mas Toto apa sih untung ruginya PKS meninggalkan ataupun tetap bersama Anies? Ya ini kan jangan sampai memang judulnya menjadi PKS capek berpuasa ya secara berpolitik. Berpuasa ini kan artinya kelamaan tidak dapat posisi jabatan di kabinet. Itu kan yang sekarang jadi perbincangan joke gitu ya di antara netizen gitu. Dan saya melihat bahwa ketika PKS kemudian harus melepas misalnya ya melepas sebuah ikatan yang kuat dengan Anies baik itu ikatan secara historis ataupun ikatan elektoral berarti ada tawaran yang lebih menarik. Pilihannya bisa dua Cynthia. Satu sekedar menteri yang kita tadi bahas. Artinya ini adalah negosiasi di level yang lebih besar tidak terkait dengan Jakarta tapi kemudian mereka masuk dalam barisan kabinet. Atau bisa juga dalam konteks ketika berbicara pilkada DKI. Tadi sebenarnya Kang Pimpin sedikit memberikan bocoran kalau menurut saya ya bahwa tetap kader inginnya ada kader PKS maju, gop, atau cawaguk gitu ya. Saya curiga spekulasinya mungkin saja. Titik tengahnya adalah yang disebut dengan Kim Plus. Itu adalah masuknya PKS ditandai dengan mungkin jatah wakil gubernurnya Ridwan Kamil itu diberikan kepada kader PKS. Sehingga kemudian di antara partai-partai Kim itu tidak berebut untuk mendapatkan posisi menjadi wakil dari RK yang bisa memacu persaingan di antara mereka. Dan saya ingin menagih Kang Pimpin. Kalau itu terjadi saya berharap Kang Pimpin kemudian bisa konsisten. Mengatakan bahwa sebisa mungkin pilkada kita tidak kota kosong. Tidak melawan kota kosong karena kemudian itu akan membuat demokrasi menjadi tidak sehat. Artinya saya berharap PKS menolak kalau tawarannya adalah jadi wakil dari Ridwan Kamil tapi itu akan mengakibatkan pilkada DKI malah hanya melawan kota kosong. Oke Bang Lode, kalau lihat saat ini apa yang akan dilakukan ke depannya jika memang tidak ada perpanjangan tenggat waktu. Akankah melakukan upaya lainnya dengan berkomunikasi mungkin dengan PDI Perjuangan? Ya, apa yang disampaikan oleh Kang Pimpin tadi itu menarik kita rujuk dan terima kasih bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang sudah secara resmi mengeluarkan rekomendasi. Pada poin ini saya ingin menyatakan bahwa di antara banyak nama yang bermunculan di DKI Anies justru jauh lebih di depan melengkahnya. Mengapa? Iya, rekomendasi sudah jelas dari PKS. Dukungan secara resmi itu sudah ada juga dari partai lain, dari PKB, juga dari Nasdem. Kalau logika itu kemudian kita balik, kan calon lain yang kiranya akan dibangun komunikasi menurut Mas Pimpin tadi, kan belum ada yang jelas. Jadi pada poin ini justru kita harus menyampaikan bahwa yang solid, jelas rujukannya, valid, ada yang bisa tidak hanya berbasis wacana, itu adalah Anies Rasid Baswedan. Saat ini sudah sangat ada. Jadi poinnya adalah kami hari ini bekerja pada bagaimana kemudian menjaga konsistensi dan mengharapkan konsistensi dari pimpinan-pimpinan partai yang hari ini sudah menyatakan dukungan pada Mas Anies. Kami percaya itu, kami sangat hormati dan sangat percaya akan integritas dan konsistensi partai-partai yang kemarin sudah menyampaikan dukungan kepada Mas Anies. Mas Toto, terakhir, kalau kita lihat saat ini kan jika memang Kim Plus terbentuk, ada dugaan akan memunculkan kotak kosong di Jakarta. Apa yang membuat, yang paling memungkinkan ini terjadi? Benarkah akan melawan kotak kosong? Singkat saja. Simple, kalau kemudian RK akhirnya diputuskan, dimajukan, berbasiskan survei, RK itu peringkatnya ketiga. Bahkan melawan Ahok itu masih kalah, apalagi melawan Anies Baswedan. Jadi dalam konteks berhitung, sangat mungkin bahwa memang ketika RK dipastikan maju, yang akan direncanakan untuk memastikan kemenangan adalah melawan kotak kosong. Dan saya ingin mengajak ke Bang Laude, kalau memang betul itu terjadi, ada sebuah kekuatan besar yang memaksakan kondisi itu terjadi. Harusnya para pengikut Ahok, pengikut Anies Baswedan, itu adalah jumlah yang lebih dari cukup untuk memastikan kotak kosong bisa melawan kekuatan besar tersebut. Dan itu adalah simbol perlawanan bahwa demokrasi yang tidak sehat, yang dipaksakan, itu harus dilawan. Baik, kami tangkap. Terima kasih Mas Toto, dan terima kasih juga Bang Laude Basir, dan Mas Pipi Sobel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Ketam. Sampai sore. Terima kasih sudah menonton!